Intro Halo sahabat, Assalamualaikum Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah Dan juga berkah untuk sahabat semua Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Rara Krishnaya Intro Nana Diswari dan orang-orang di sekitarnya terbiasa memanggilnya dengan sebutan Nandu Adalah seorang gadis yang periang Ia merasa sangat senang ketika sahabatnya telah berhasil menikah dengan pilihan hatinya Nandu sangat berharap ia pun bernasib baik seperti temannya Mendapatkan jodoh impiannya yang tentunya bisa membahagiakan dirinya Tapi ayahnya malah menjodohkannya dengan seorang pria yang sama sekali bukan tipunya Hingga ia protes pun tidak mendapat tanggapan baik dari ayahnya Kitu adalah pemuda yang rajin bekerja di sebuah perusahaan taksi Ia menyimpan uang hasil kerjanya selama ini kepada bosnya Bosnya bernama Manikiam yang merupakan ayah dari Nandu Tapi Manikiam menolak memberikan uang tersebut Malah Manikiam mengusirnya keluar dari kantornya Manikiam begitu semena-mena kepada anak dan juga karyawannya sendiri Pertunangan Nandu dan Arvin Pria pilihan ayahnya telah dipersiapkan Tapi Kitu tidak sama sekali mempersiapkan dirinya Sehingga membuat ayahnya merasa sangat kesal Kitu yang kesal dan mabuk berhasil masuk ke rumah Manikiam Ia menyelinap ke dalam kamar yang terdapat Manikiam serta putrinya yang tengah bertengkar Kitu tetap meminta Manikiam memberikan uangnya Tapi Manikiam pun tetap tidak mau memberikan uangnya Hingga Manikiam kesal lalu mendorong Kitu hingga terjatuh Dan kemudian menjatuhkan pedang panjang Ia menggunakan pedang tersebut untuk mengancam Manikiam Anak buah Manikiam yang melihat kegaduhan mencoba menahan Kitu Ia membuang pedang panjang tersebut Tapi Nandu malah menendang pedang panjang ke arah Kitu Melihat pedang panjang itu Kitu menggunakannya untuk mengancam Nandu Dan menyandrannya keluar dari rumah Manikiam Karena takut putrinya terluka Manikiam membiarkan Kitu membawa Nandu Melihat calon istrinya diculik Arvin bersama teman-temannya mengikuti mobil Kitu yang membawa Nandu Tapi Kitu mampu mengendalikan mobil dengan baik Hingga kelompok Arvin tertinggal jauh Tiba-tiba Kitu menabrak sebuah pohon hingga mobil mereka rusak Dan tidak dapat lagi digunakan Mengakibatkan Kitu pingsan Setelah sadar Ia merasa sangat menyesal telah menculik Nandu Tapi Nandu malah senang dirinya diculik Ia pun mengajari Kitu Untuk menelpon ayahnya Dan meminta uang tebusan kepadanya Nandu dan Kitu meninggalkan mobil mereka Kemudian melanjutkan perjalanan Dengan berjalan kaki Kemudian Kitu memutuskan untuk menaiki truk yang melintas Untuk menghindari kelompok Arvin yang berada di sekitar mereka Nandu dan juga Kitu sangat menikmati perjalanan mereka Mereka menyatu dengan penduduk yang berada di dalam bak truk tersebut Mereka lalu beristirahat menikmati makan malam di sebuah rumah makan Bersama dengan semua penumpang truk tadi Pada kesempatan itu Kitu bercerita kalau dulunya ia pernah mencintai Nafia Seorang gadis cantik Tapi mereka gagal menikah Namun kemudian Kitu sadar Arvin tengah berada di sekitarnya Maka dengan cepat ia mengajak Nandu untuk bersembunyi Namun tempat persembunyiannya Nandu dan Kitu berselisih paham Hingga mereka bertengkar dan menyebabkan kegaduhan Hingga Arvin mengetahui tempat persembunyian mereka Dengan cepat Kitu membawa Nandu menghindari kejaran Arvin Dan mengacaukan tempat makan yang ada di sana Mereka lalu berhasil kabur menggunakan mobil karnaval yang terparkir di sana Kitu yang merasa kelelahan meminta Nandu untuk bergantian mengendarai mobil tersebut Hingga ia tertidur Karena kantuk menyergap Nandu pun menghentikan mobilnya di tengah jalan Saat Kitu terbangun ia terkejut dan membangunkan Nandu Kitu bertanya kepada warga yang melintas Dan mereka mengatakan kalau Nandu dan Kitu berada di desa Kerala Desa yang sangat jauh dari Chennai asal desa mereka Karena kesal Kitu tanpa sengaja merusakkan tempat beribadah masyarakat di sana Hingga saat beberapa warga melihat merasa marah Dan membawa mereka menghadap kepada ketua adat Nandu dan juga Kitu dibawa menemui ketua adat Dan warga meminta Kitu untuk dihukum Tapi putri kepala adat meminta ayahnya memaafkan mereka Dan meminta mereka memperbaiki tempat ibadah yang telah Kitu rusak Mendengar hal itu kepala adat menyetujui usul putrinya Akhirnya Nandu dan juga Kitu tinggal sementara di desa Kerala Mereka bisa membaur dengan kehidupan warga desa Kerala Yang penuh dengan rasa persaudaraan Dan kental dengan adat istiadat di dalamnya Kitu pun berhasil memperbaiki tempat ibadah yang telah dirusaknya Saat kebersamaan di desa itu membuat Nandu dan Kitu saling tertarik satu sama lain Kitu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Tapi mereka meminta secara sembunyi-sembunyi dibantu oleh anak ketua adat Karena mereka tidak mau tinggal lebih lama di desa itu Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil karnaval itu kembali Untuk menemui manikiam di tempat yang telah disepakati bersama Tapi di tengah perjalanan Nandu memberenikan diri untuk mengatakan cintanya kepada Kitu Sebenarnya perasaan yang dimiliki Nandu sama dengan perasaan yang dimiliki oleh Kitu Tapi ia merasa bingung karena sekarang Nandu berada bersamanya Demi tujuan mendapatkan uang yang ada di manikiam Akhirnya manikiam datang Dan membawa sejumlah uang yang diminta oleh Kitu Dengan cepat Kitu mengambil tas berisi uang tersebut Dan memberi bagian Nandu sesuai kesepakatan bersama Ia lalu melangkah meninggalkan Nandu Melihat Kitu pergi Nandu menangis sedih Walaupun hati Kitu sedih Ia terus melangkah tanpa menoleh ke belakang lagi Tapi tiba-tiba datang sebuah mobil yang langsung menarik Nandu ke mobilnya Dan membawanya pergi Melihat Nandu diculik Kitu berlari mengejarnya Tapi Kitu sangat terkejut ketika sang penculik membuka penutup wajahnya Kitu terduduk diam dan menghentikan mengejar Nandu Kitu mendatangi sebuah tempat Orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut terkejut melihat hadirnya Kitu Di dalam ruangan itu Kitu mengakui kalau yang menculik Nandu adalah Babji Yang merupakan anak buah kakaknya Jagubai Dan rumah ini adalah rumah keluarga Kitu Ia menceritakan kalau keluarganya adalah penculik Mulai dari kakek, ayah, dan sekarang kakak laki-lakinya yang bernama Jagubai Namun Kitu sejak kecil sudah merasa malu dan memutuskan kuliah meninggalkan desanya Kitu mengakhiri ceritanya dan disambut gelak tawa Nandu yang meledeknya Kakak Jagub menelpon Manikiam dan meminta tebusan kepadanya untuk Nandu Melihat sikap kakaknya membuat Kitu semakin kesal dengan perlakuan kakaknya tersebut Di pihak lain musuh keluarga Jagu, Poturaju, berencana untuk menculik Nandu karena mereka mengetahui tentang Nandu Ia ingin mengalahkan kelompok Jagu untuk mendapatkan uang tebusan Poturaju merencanakan menyusupkan salah satu anak buahnya untuk menjadi anak buah Jagubai Poturaju akhirnya berhasil menyusupkan anak buahnya untuk memata-matai pergerakan Nandu Hal tersebut tentunya tanpa dicurigai oleh Jagu Kerti adik perempuan Kitu telah merencanakan menikah dengan kekasihnya Keluarga Jagu mempersiapkan semuanya Nandu juga ikut dalam kebersamaan keluarga Kitu Mereka telah menerima Nandu seperti adik mereka sendiri Tapi anak buah Poturaju terus saja melaporkan kepada bosnya tentang yang dilakukan Nandu di rumah Jagu Kitu yang berniat mengembalikan Nandu kepada orang tuanya selalu mencari selah untuk bisa melepaskan Nandu dari Jagu Hingga saat kesempatan itu datang, ia memohon kepada Nandu untuk meninggalkan dirinya dan kembali kepada keluarganya Mau tidak mau, Nandu menerima permintaan Kitu dan berlari menjauh darinya Tapi Babji mengejar Nandu dan saat tahu Nandu melarikan diri dan berhasil menangkapnya kembali Tapi saat Babji dan Kitu berselisih paham, kelompok Poturaju berhasil menculik Nandu dan membawanya pergi Setelah menyadari Nandu diculik dengan cepat, Kitu dan Babji mengejar kelompok Poturaju Tapi Poturaju telah menyiapkan anak buahnya untuk menghadapi Babji dan juga Kitu Sementara itu, Kitu menghadapi anak buah Poturaju Babji menghajar pengkhianat yang menyusup ke kelompoknya Hingga mereka pun berhasil membawa Nandu kembali ke rumah Jago Sementara itu, calon ayah mertua Kerti menemui Jago dan membatalkan rencana pernikahan putranya Karena telah mendengar cerita buruk tentang keluarga Jago Tapi Nandu yang ada di sana juga memberanikan diri untuk berbicara pada calon ayah mertua Kerti Ia mengaku bahwa dirinya adalah calon istri gitu Nandu mengatakan kalau kebahagiaan Kerti dan putranya adalah menikah dan hidup bersama Ketika menikah, Kerti tinggal bersama keluarga suaminya dan tidak akan memberi dampak buruk pada keluarga suaminya kelak Mendengar penjelasan Nandu, calon ayah mertua Kerti membuka hatinya dan melanjutkan rencana pernikahan putranya dengan Kerti Hal tersebut membuat Jago menangis haru karena Nandu sangat membela keluarganya Manikiam datang ke rumah Jago dan memberikan uang tebusan yang diminta oleh Jago Kitu mengambil uang tersebut dan memberikan Nandu kembali kepada ayahnya Tapi Nandu menjadi marah dan mendekati Kitu yang tidak mengerti perasaannya kalau Nandu tidak ingin kembali ke rumahnya Karena pasti akan dilanjutkan perjodohannya dengan Arvin Ia tidak mau meninggalkan Kitu karena sangat mencintai Kitu Sebenarnya Kitu pun sangat bersedih karena Nandu pergi darinya Hingga kakak iparnya menasehati Kitu untuk jujur terhadap dirinya sendiri Kalau ia juga mencintai Nandu Keesokan harinya Kitu merencanakan kembali pergi Jago melihat hal itu segera mengejar dan melarangnya Karena ia tidak mau kembali kehilangan adiknya Ia memohon dan berjanji akan meninggalkan pekerjaan menculiknya Jago malah meminta agar Kitu mempertahankan cintanya kepada Nandu Dan membawanya kembali sebagai istrinya Persiapan pernikahan Nandu dan Arvin pun telah digelar Sementara itu Kitu, Jago dan Babji berhasil datang ke pernikahan Nandu dan juga Arvin Membuat Kitu menyelinap masuk ke kamar Nandu Sedangkan Jago dan Babji berada di pekarangan manikyap Nandu terkejut begitu mengetahui Kitu datang Dan tanpa ragu Kitu mengatakan cintanya kepada Nandu Mendengar hal itu membuat hati Nandu bahagia dan segera memeluk Kitu Sementara di halaman diberitakan kalau Arvin menghilang Manikyap menuduh Jago dan Babji melakukan penculikan Tapi dengan cepat Jago mengembalikan sejumlah uang manikyap Agar tidak memperpanjang persoalan ini Karena Jago sudah paham kalau manikyap adalah seorang ayah yang materialistis Maka manikyap sekarang meminta Kitu untuk menikahi putrinya Agar menutupi malu karena Arvin tidak ada di pelaminan Tak lama telpon Jago berdering Di seberang telpon, Poturaju mengatakan ia berhasil menculik Arvin Dan membawanya ke tempat yang aman Ternyata mereka telah bersekongkol untuk menggagalkan pernikahan Nandu dan juga Arvin Poturaju ternyata sengaja menyulik Arvin agar Nandu dapat menikah dengan Kitu Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita film Rara Krishna ya Siasat yang dibuat oleh kakak Kitu akhirnya berhasil menyatukannya dengan Nandu gadis yang dicintainya Saingannya dalam bisnis penculikan akhirnya mau membantunya untuk menculik Arvin agar menggagalkan pernikahannya dengan Nandu Sang ayah yang materialistis pun akhirnya mau menikahkan Nandu dengan Kitu Mereka pun akhirnya dapat bersatu Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya Terus dukung SLMTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Terus saksikan video-video SLMTV yang lain Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sehat selalu sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum